Nah kalau substansinya tidak diketahui, tidak pasti ya, kalau tidak pasti seperti istilah alam terkembang jadi guru itulah nilainya, ya saya pikir itu gak sunatullah alam terkembang jadi guru. Bukankah di budaya lain juga ada alam terkembang jadi guru juga, dia belajar dengan alam juga gitu. Ya, bahasa Indonesia kan alam terkembang jadi guru. Alam terkembang jadi guru. Nah persoalannya itu kan juga tidak hanya keistimewaan Menangkabau, daerah lain juga punya seperti sekarang bahwa acendal sejarahnya dalam konteks Belanda juga berbeda dengan daerah lain, bahwa dia memang tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda. Sementara konteks Indonesia itu dalam konteks, kalau kita baca bukunya Ben Anderson itu kan proyek elit yang mengatakan itu Indonesia itu adalah seluruh jajahan Belanda, dari sahabat memori ke itulah Indonesia. Nah kalau itu yang dikatakan jajahan Belanda, Aceh kan tidak dijajah oleh Belanda. Nah jadi makanya itu satu diantaranya ya. Nah sekarang kita potretkan ke Sumatera Barat, ke Menangkabau. Apa yang menonjol dari sejarah Minangkabau ini? Baik. Salam sehat selalu, BCL-er semua. Kembali lagi dalam BCL top, di kanal langgam.id. Saat ini kembali menghangat. Daerah istimewa Minangkabau. Nah ini diskusinya cukup lama ini, dimunculkan beberapa waktu yang lalu. oleh beberapa tokoh-tokoh, terutama tokoh-tokoh senior, penggiat budaya, hukum, pemerintahan, termasuk juga dari kalangan politisi, politik, termasuk juga dari kaum adat, yang mencoba kemudian mau merekonstruksi ulang. Rata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat. Nah kemarin beberapa waktu lalu, di langgam.id.id sudah dibahas juga tentang masalah struktur kita, tentang ya seputar daerah istimewa Minangkabau. Dan kita akan coba melihat dari perspektif yang berbeda, terutama perspektif politik. Sudah hadir bersama, kita bersama Pak Asri Naldi, Pak Doktor Asri Naldi. Saya biasa panggil beliau dahal, kita akrab-kirakrab saja. Bachelor semua. Terima kasih dahal sudah datang. Hari ini spesial dahal, kita bikin acaranya pakai Zoom. Biasanya kita hadir di studio langsung, ya tapi karena hostnya lagi tidak di padang, ya kita sementara banyak yang minta agar ini juga dibahas dalam BCL kita, di langgam bergabung.id. Makanya kemudian kita tetap memenuhi keinginan para peniksa. BCL semua. Nah kita mulai ajaran. Apa pandangan dahal? Kita di Indonesia tidak hanya mengenal berdasarkan pasal 18B ya. Daerah khusus, daerah istimewa, ada Papua, daerah khusus, lalu DKI Jakarta, kemudian ada Aceh, daerah istimewa, lalu juga Jogja-Jogja. Nah secara politik nasional, seberapa besar peluang munculnya daerah istimewa baru, ataupun daerah khusus baru di Indonesia? Ya, terima kasih Bung Charles. Jadi memang fenomena demokrasi yang memang kita rasakan hari ini ya, ketika transisi demokrasi itu dari rezim otoritarian ke rezim demokratis, itu memunculkan apa namanya ya, gerakan politik identitas di tingkat lokal dan itu mendapat tempat. Memang ada paradoks ya, ketika demokrasi menghargai nilai-nilai lokal, muncul gerakan-gerakan identitas tingkat lokal yang menguatkan nilai-nilainya. Nah saya pikir, tentu ini di luar dugaan juga ya, oleh negara ketika transisi demokrasi dari rezim otoritarian Orde Baru ke rezim reformasi atau demokratis hari ini. Nah jadi saya pikir itu satu hal yang memang harus diingat juga oleh negara ya, terkait dengan kondisi seperti itu. Nah kalau ditanyakan bagaimana peluangnya, ya negara kita kan sudah ditegaskan ya, tentang pasal 1, 1 Undang-Undang Nasar 45, itu negara kesatuan ya. Nah kalau negara kesatuan tentu upaya untuk memunculkan identitas-identitas kedaerahan itu, itu kan sama identiknya dengan fenomena yang ada di negara-negara federal. Nah persoalannya adalah, kalau itu memang dihargai atau diakui, ya tentu dalam kerangka negara kesatuan, bukan menonjolkan identitas bagaimana yang Bung Charles tanyakan. Nah saya mengatakan peluang ini kecil menurut saya ya, karena ini juga akan berhadapan dengan presiden-presiden terkait dengan kebinekan kita di Indonesia. Kalaulah andainya Sumatera Barat diberi keistimewaan seperti yang digambarkan itu, pertanyaannya apakah dari lain juga tidak merasa istimewa juga? Nah kalau itu yang terjadi, kalau itu yang terjadi, itu juga akan bertentangan dengan semangat negara kesatuan itu. Nah jadi saya pikir kecil lah peluangnya gitu. Nah kalau melihat dari contoh yang mencari sampaikan ada daerah Aceh ya, dengan otonomi khususnya Papua, dengan otonomi khususnya, DKI Jakarta, kemudian Jogjakarta. Saya pikir itu memang sejarahnya berbeda gitu. Sejarahnya berbeda, dan itu pun ada pendekatan politik ya, terutama untuk Aceh dan Papua. Nah sementara DKI Jakarta memang daerah istimewanya, daerah khusus dari sebu kota Jakarta ya, karena memang itu tidak akan sama daerahnya dengan daerah lainnya gitu. Nah Jogjakarta sejarah-sejarah memang sudah jelas gitu. Dan itu sudah diakui ya, bahkan Belanda pun ketika serangan umum 1 Maret tetap mengakui ke daulatan kesultanan Jogjakarta itu. Jadi memang agak istimewa. Nah di Sumatera Barat istimewa itu dari segi apa? Kalau istimewa itu bukan a priori, tidak. Kalau istimewa itu dalam konteks suku bangsa dan nilai-nilai adat istiadatnya, pertanyaan saya adalah, bukankah daerah-daerah lain juga punya nilai-nilai adat istiadat yang memang berbeda? Dan juga itu istimewa menurut saya gitu. Jadi memang ini harus jangan bijak diwacanakan sehingga dia tidak akan menimbulkan pandangan-pandangan miringnya terkait dengan Minangkabau ini. Saya pikir itu, Bu Carlet. Nah, kan artinya tadi sudah dikatakan, bukan lagi, tidak berlaku hanya bagi Sumatera Barat saja. Secara keseluruhan lah, untuk melahirkan daerah istimewa baru di luar yang empat yang sudah ada dan daerah khusus baru. Meskipun konstitusi pasal 18, yang satu sudah mengakui ya. Nah, menurut dalam, kira-kira apa sih yang menyebabkan, ini Sumatera Barat nih. Kita di Sumatera Barat, tapi jangan lupa juga Sumatera Barat itu ada mentawai loh. Iya, betul. Kita juga jangan sampai kemudian memunculkan gagasan ini, justru mendiskriminasi juga saudara kita yang ditawai. Iya. Meskipun mereka minoritas, tetap mereka sudah amin. Nah, tagline daerah istimewa ini, kira-kira apa sih yang terbelakangnya dah? Iya, kalau kita melihat, atau mengikuti wacana yang muncul ya, menurut saya itu satu diantaranya kan, istimewa itu ada pada filosofi adat bahasa di Sarak, Sarak berusaha di Kitabullah itu. Jadi, bahwa orang Minang ini memang identik dengan nilai-nilai keislaman yang kulen lah, yang betul-betul diakui ya, sebagai contoh praktik beragama ya, yang benar itu. Nah, itu pun sudah digambarkan ketika kaum padri memerangi kaum adat yang memang terperangkap dengan kehidupan yang kurafa, tahyul, bin'ah itu, sehingga akhirnya terjadi perang padri, dan adalah, kalau kita lihat sejarah Sumatera Barat itu yang dikenal dengan, apa namanya ya, perjanjian Marapalam itu ya, bukit Marapalam itu. Nah, itu kan satu diantaranya. Nah, saya pikir itu yang melatar belakanginya gitu ya. Cuma kan untuk latar belakang sejarah seperti ini kan terlalu, terlalu sempit untuk mengatakan itu adalah identitas keistimewaannya. Kita lihat lah misalnya, kalau kita memang mengidentikan Minangkabau ini dengan keislaman, bagaimana dengan Bali? Bali keganti dengan agama Hindunya. Nah, Hindunya itu hanya mayoritas. Sama dengan Minangkabau lah, letaklah Minangkabau mayoritas. Dan Hindu juga minoritas. Nah, kenapa Bali tidak minta keistimewaannya? Nah, saya khawatirnya kalau latar belakangnya ABS-SBK. Nah, cuma saya nggak tahu persis ya, apakahnya sekedar ABS-SBK atau ada latar belakang yang lain. Tapi melihat wacana yang saya ikuti, itu memang karena filosofi itu. Nah, walaupun dalam konteks beberapa riset yang saya juga sudah lakukan, ABS-SBK pun sebenarnya juga sulit untuk kita identifikasi. Ada empat temuan penelitian saya yang memang terkait dengan ABS-SBK. Kalau lah ABS-SBK ya, Bung Charles ya, yang menjadi persoalan. Pertama, terkait dengan substansi nilai ABS-SBK itu. Apa substansi nilainya? Ini kan terkait dengan kalau substansi nilainya nggak diketahui, itu sulit juga. Saya sering identikan misalnya, apakah substansi nilai itu yang ada di mamangan adat, yang ada di pidato adat, atau ada yang ada di dalam konteks tambo, dan seterusnya gitu. Nah, kalau itu kan terlalu luas. Nah, kalau substansinya tidak diketahui, tidak pasti ya, kalau tidak pasti seperti istilah alam tekambang jadi guru, itulah nilainya, ya saya pikir itu nggak sunatullah alam tekambang jadi guru. Bukankah di budaya lain juga ada alam tekambang jadi guru juga, dia belajar dengan alam juga gitu. Ya, bahasa Indonesia kan alam terkembang jadi guru. Nah, alam terkembang jadi guru. Nah, persoalannya itu kan juga tidak hanya keistimewaan menangkap, atau daerah lain juga punya seperti ini. Iya, iya. Bahasa yang berbeda ya. Nah, yang kedua, kalau pula ada nilai, ada nggak kesepakatan konsensus ya, terkait dengan nilai-nilai itu. Cuma kalau tidak juga susah, karena memang ada di sebagian orang mengatakan ini nilainya, ada yang mengatakan, oh tidak, itu bukan itu nilainya gitu. Sama dengan kita membicarakan misalnya, nilai-nilai yang terkodifikasi, kalau dalam konteks hukum ya, Bung Sarles ya. Tapi dalam konteks kita misalnya, ada buku yang bisa dipedomani, atau ada sesuatu yang bisa dipedomani, bahwa ini loh nilai-nilai adat, falsafah adat bisa disarak-sarak, itu kan tidak ada. Nah, kemudian kemudian kemudian, pelembagaan adat dan budayanya. Itu juga, selama ini kan tanggung jawab LKAM ya. Tapi kan juga dalam posisi ini kan, dari sejarah LKAM muncul pun, orang mengaitkannya dengan kekuasaan politik kan, orde baru kan. Iya, orde baru, betul. Ya, ini kan jadi persoalan juga. Nah, keempat, pengamalannya. Nah, pengalamannya juga tidak semua orang Minang, yang bisa mengamalkan, bagaimana falsafah ABS-SBK itu dalam arti, karena memang tidak tahu, apa nilai-nilai yang sebenarnya diamalkan. Apakah yang diamalkan itu yang, berbuat baik, seperti ajaran Islam, sebegitu ajaran Islam. yang karakter bahwa, adat bersedia di sara-sara, itu adalah bagian dari, sehak-seharan Rominangkabau, itu seperti apa? Yang bisa dicontoh itu seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang, membuat kita juga jadi, bertanya, apalagi generasi muda ya, ini falsafah ABS-SBK itu, baru sekedar jargon saja menurut saya. Nah, kalau itu memang yang terbelakangnya. Nah, barangkali itu yang, yang mungkin perlu kita pertimbangkan, memahami lah gitu. Ya, ini kan kalau terkait dengan, otonomi daerah, laksananya, ini kan bagaimana penyelenggaran berita di daerah itu. Nah, saya ingin mengatakan begini juga dah, kira-kira desain, seperti apa sih yang diharapkan dari DIM ini, kalau udah bisa melihat pembacanya. Karena, saya juga kemarin itu kan, katanya ada juga sih, yang sudah beredar ya, tapi saya belum pernah dapat itu, naskah akademiknya, yang sudah disusun oleh, kelompok pengusung ini. Nah, kalau, yang pernah, bayangkan ini secara politik gitu ya, kalau ini mau diperlimentasikan, dalam konteks adat minan misalnya, struktur pemerintahnya itu seperti apa sih, kira-kira desain itu, dan ini harus rasional juga begitu, kalau ke daerah khusus, daerah istimewa, rata-rata kan, seperti Aceh, mereka punya apartai lokal, kemudian juga punya mualim, dan sebagainya macam. DKI rata-rata juga, itu kan berpengaruh ya, ke sistem perintah, seperti apa daerah istimewa itu. Kalau cuma sekedar janggung untuk, daerah istimewa lalu, konteks penyelenggara pemerintahnya itu, tidak berubah seperti sekali, apa bedanya kan begitu? Iya, iya. Jadi, kalau saya lihat, kalau betul lah, falsafah ABS-SBK itu, yang di dasarnya, tentu merekonstruksi, apa yang pernah terjadi, dalam, kerajaan alam Minangkabau dulu ya, kalau memang ada misalnya, kerajaan Pagaruyung lah, ada yang namanya, Malin, Manti, Nubalang, dan sebagainya, dan bahkan juga, bagaimana, Sumatera Barat ini, atau Minangkabau ini, dulu di Pagaruyung, itu kan, cendong sifatnya, konfederasi ya, kalau kita rujuk, apa yang dikatakan oleh, Jocelyn De Jong ya, bahwa ini kan, konfederasi aja, otomi negari itu. Nah bayangan saya, ya tetap pada konteks, negara konfederasi, atau penyelenggaran pemerintahnya, itu ya ada, itu negari-negari itu, yang berdaulat gitu. Kalau itu, gambarannya, kalau memang, merekonstruksi kembali, apa yang pernah terjadi, di Minangkabau itu ya, di Pagaruyung itu. Tapi saya memikirkannya, itu akan, akan menemui kendala, dan kesulitan gitu. Apa kesulitannya? Kesulitan pada undang-undang, ya, apakah nanti bisa kita menyandingkan? Misalnya kalau Aceh, Aceh itu, muncul, itu kan sebuah, sebuah perjanjian politik menurut saya ya, karena memang ada, ada gerakan Aceh Merdeka, dan dalam konteks ini tentu, pendekatan militer yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tidak berhasil gitu. Nah pendekatannya apa lagi ya, pendekatannya adalah pada pendekatan kemanusiaan. Sekarang bahwa Aceh, dalam sejarahnya, dalam konteks Belanda juga berbeda dengan daerah lain, bahwa dia memang tidak pernah ditaklukkan oleh Belanda, sementara konteks Indonesia itu dalam konteks, kalau kita baca bukunya Ben Anderson, itu kan proyek elit, yang mengatakan itu Indonesia itu adalah seluruh jajahan Belanda, dari sahabat membroke, itulah Indonesia. Nah kalau itu yang dikatakan jajahan Belanda, Aceh kan tidak dijajahkan oleh Belanda. Nah jadi, makanya itu satu diantaranya ya. Nah sekarang kita potretkan ke Sumatera Barat, ke Minangkabau. Apa yang menonjol dari sejarah Minangkabau ini? Kalau Aceh bisa mengatakan bahwa kami, Padri misalnya. Ya perang Padri kan dalam konteks perang adat saja, bukan dalam konteks bahwa dia melawan Belanda. Belanda kan ikut saja, membojeng ketika dalam sejarahnya. Nah kalau PRRI kan, buktinya kan Sumatera Barat kan daerah yang ditaklukkan, dalam tanda kutip gitu kan. Tanda kutip itu hanya, dan itu juga bukan pemberontakan ya. Perjuangan otonomi. Barbara Harvey juga. Iya, memperjuangkan otonomi, dan akhirnya dimaafkan dan diberilah kesempatan seperti itu gitu. Jadi barangkali kalaupun iya, kita lihat PDRI. Ya tapi PDRI itu, dalam sejarahnya itu juga, dalam perkembangan hari ini juga, kan baru sekarang yang arahnya mulai diakui oleh pemerintah pusat ya. Misalnya dibangunlah tubuh bela negara, yang kemarin baru disetujui. Nah selama ini kemana gitu. Artinya, kalau itu yang ditonjolkan oleh, apa namanya ya, oleh senior-senior kita, oleh bapak-bapak kita misalnya ingin pengusul itu, ya saya pikir memang agak berat menurut saya gitu ya, untuk membicarakan bahwa keistimewaan itu, tanpa merujuk pada dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa, Sumatera Barat ini memang berbeda dengan daerah lain gitu. Kalau hanya sekedar menunjukkan bahwa kita ini berbeda dengan yang lain, yang lain juga mengatakan dia berbeda gitu. Ketika dia berbeda, dia minta istimewa. Nah kalau ini jadinya, akan bumar Indonesia negara kesatuan ini gitu. Dan itu yang akan menurut saya akan membuat, pemerintah itu akan sulit untuk mengabulkan, yang ternak kucing ya, apa yang diminta oleh pengusul-pengusul kita itu. Nah, karena kan deadline kita, apa namanya, moto kita berbangsa kan karena berbeda-beda, tapi ternyata satu juga gitu. Artinya, kita ini memang beda gitu. Lalu, apakah gara-gara perbedaan itu harus melahirkan struktur pemerintah yang istimewa itu, itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Kan begitu gitu. Meskipun begitu. Menurut Padang Dali, ini sebagai pengambat politik ini. Khusus Watera Barat, kira-kira kalau mau diistimewakan, apa sih yang istimewa gitu? Berbicara tentang kepemerintahan. Di luar persoalan yang tadi ya. Kalau yang menonjolkan yang dua itu, Islam dan budayanya itu, yang terintegrasi dalam ajaran Islam itu gitu. Pemerintahnya adalah, apakah pemerintah negari misalnya, itu menurut Anda memiliki sebuah kehidupan yang kemudian bagi saya misalnya, kalau kita maupun melakukan, memperlakukan khusus Watera Barat. Itu kan konteks yang saya memandang ya, di level negari. Kalau negari kan memang, apa ya, keunikan dari Sumatera Barat, karena konsekuensi dari, dari sistem nilai budayanya itu gitu. Sama dengan, saya contohkan Bali, Bali juga punya keunikan. Apa keunikannya? Namanya itu kan, apa ya, kalau di Bali itu kan, yang desa adat itu, Pakraman itu ya, itu kan juga keunikannya dengan sistem nilai budaya Hindunya itu. Ya ada Trihita Karana itu. Ya, nah kita juga punya nilai yang namanya, apa namanya ya, Tunggu Tingko Sajarangan. Tunggu Tingko Sajarangan. Tunggu Tingko Sajarangan dan seterusnya gitu. Nah, kalau memang itu keunikan kita, pertanyaannya, bukankah daerah lain juga punya keunikan gitu. Istimewaan juga kalau diistimewakan. Tapi kan tidak pernah diwacanakan seperti itu oleh mereka gitu. Nah, kalau seandainya Sumatera Barat mulai, Minangkabung mulai, saya yakin dan percaya daerah lain juga akan mulai. Tunggu Tingko Sajarangan dan seterusnya. Istimewa, kami juga berasal dengan etnis Tunggu. Banten misalnya, Banten. Tidak ada. Nah, Banten misalnya. Banten juga punya keunikan gitu. Saya memandangnya, lebih kepada, apa namanya ya, introspeksi diri, bahwa kita ini sebenarnya sebagai orang Minang itu, sudah tercerabut akar ke Minangkabawannya gitu. Nah, mungkin itu yang kita bisa tangkap, dan orang, apa, sebagai, mengembalikannya. Generasi muda Minangkabau, ya memang harus kita ambil apa yang disampaikan oleh pengusul-pengusul itu, supaya kita sadar bahwa, cobalah digali lagi, dan kita tonjolkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang bisa saya tangkap itu, Bung Carlet. Ya, ya, tapi kemudian itu mewujud dalam bentuk struktur pemerintahan yang kemudian menjadi daerah istimewa, saya pikir tuh, ceritanya bisa panjang sekali kan, gitu dah ya. Bahwa, ada kesadaran kolektif ini bagian dari gerakan untuk mengambilkan identitas ke Minangkabauan, saya pikir, mungkin satu sisi bisa diterima lah ya. Tapi ini, akan berwujud menjadi sebuah daerah istimewa ya, kita harus lihat juga kondisi sosial politik, termasuk juga geopolitiknya, di mana kemudian ya, ada mentahwe di situ yang harus kita lihat juga kan, Ya, kalau itu yang terjadi, tentu mentahwe akan merasa, bahwa dia tidak bagian Sumatera Barat. Sekarang aja wacana selalu juga. Kalau tagline itu dibawa ya. Kalau tagline itu dibawa gitu kan. Nah, yang kedua, yang perlu juga dipahami ya, menurut saya, bahwa, memang ada, ada apa namanya ya, ada keberatan-keberatan juga, dari sebagian kelompok masyarakat kita di Minangkabau gitu, artinya sekarang ini, kalau memang ada wacana daerah istimewa Minangkabau. Pertanyaannya adalah, berapa persen yang mendukung DIM itu? Ini kan perlu juga untuk mengatakan bahwa, konsep DIM yang juga. Kita bisa seperti itu dah. Maksudnya mungkin itu. Ya, bisa jadi seperti itu ya, tapi maksudnya begini. Mestinya kalau itu menjadi identitas bersama, ya paling tidak 99 persen itu orang setuju lah, dengan DIM ini gitu. Ya, ya, ya. Kalau itu menjadi bagian dari kehidupan mereka, identitas mereka gitu. Tapi kalau misalnya hanya mendukung 30 persen, 40 persen, pertanyaannya yang lain kemana gitu. Berarti konsep ini kan ditolak juga, bagi orang yang lain gitu. Nah, ini memang perlu jadi catatan kita bersama lah gitu ya. Tapi sekali lagi ini, saya harus bawahi, ini memang, apa namanya, introspeksi diri lah, pada diri kita ya, bahwa sebenarnya, tetua-tetua daerah kita ini, nini-mama kita ini, memang sadar bahwa ini perlu kita gali kembali, dan ditanamkan kepada generasi muda kita. Tapi bukan, kalau saya secara pribadi, bukan dalam konteks, dia menjadi daerah istimewa di Indonesia gitu. Memang itu akan sulit perjuangannya, bukan saya mematahkan, dan itu akan menjadi presiden buruk, bagi proses demokrasi, dan kebinaikan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, dari konteks, skema ini, konstitusi itu kan sebenarnya mengenal konsep, desentralisasi asimetris ya. Lalu, nah, pertanyaan berikutnya itu kan, sebenarnya kan mau ditaruh di mana, desentralisasi asimetris itu. Dalam konteks 18B itu kan, dia ditaruh, ada yang di provinsi gitu kan. Kalau dalam pandangan saya gitu, keberadaan negari, itu bisa kita pertimbangkan sebagai, bentuk-bentuk desentralisasi asimetris itu, termasuk juga apa yang berlaku di Mentawa ya. Nah, kenapa tidak itu ya, yang ingin kita dorong? Apalagi undang-undang desa juga, memberi ruang ya, kalau lah memang ingin menghidupkan adat itu, karena kan di level provinsi, saya melihat ya, keistimewaan itu gak ada yang mengistimewa, di level provinsi, karena Sumatera Barat itu kan, tidak agak, tadi kan hidup dari, Minang, Minangkabau itu kan misalnya, dan Sumatera Barat lah, kalau mau dikatakan, bahkan presentasi itu kan, basis konfederasinya, Minangkabau itu kan dinagari kan begitu. Nah, kenapa gak itu yang kemudian, coba dikonstruksi ulang, bagaimana sebenarnya kita penagari, dimulai dari sana kan? Ya, saya setuju dengan itu gitu, ini kan sudah dicoba ini, dengan undang-undang, 7 2018 ya, tentang negari itu, 7 2018 itu, gak maju-maju juga kan? Faktanya, kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat, masih banyak yang menolak, belum bisa menggunakan itu gitu, karena memang, ketika itu dilaksanakan, dia khawatir akan muncul nanti, oligarki, oligarki adat, yang menentukan segala sesuatu, terkait dengan wali negari, penyelenggaran pemerintah, dan seterusnya. Sementara mereka sudah merasakan, betapa demokrasi, di negari, dengan cara langsung, lebih baik, menurut mereka gitu. ini memang barangkali, akan menjadi persoalan juga gitu. Alangkali lebih baik, saya setuju dengan Bung Charles, akan lebih baik, kalau memang sekarang ini, digali betul, dalam kontek kehidupan bernegari, apanya yang perlu diperkuat gitu. Sehingga, identitas Minangkabau, dalam kehidupan bernegari, yang memang kita banggakan selama ini, menjadi rujukan orang, di Indonesia, paling dia di Indonesia lah. Oh begini loh kehidupan bernegari itu. Nah selama ini kan tidak. Dan itu kan dibuka ruang oleh Undang-Undang Resa. Memang dibuka ruang, cuma kan belum diteraksanakan. Sekarang kalau orang belajar negari, dari daerah lain, apanya yang mau dipelajarinya? Kalau di Bali, misalnya orang belajar tentang pakraman, bagaimana dia menyelenggarakan pemerintahan, bahkan desa dinas itu, di backup oleh pakraman ini, desa adat ini, dari segi pembiayaannya, karena memang seluruh sumber daya alam, sumber daya wisata itu, memang dikuasai pemerintahan adat gitu. Nah sehingga desa yang memang bergantung pada APBD, tidak cukup di backup lah, pembiayaan dan seterusnya. Mereka berjalan seiring sejalan gitu. Nah di Sumatera Barat gimana? Dengan negari. Untuk diminta ke negari adat, saya tidak sebagainya, Undang Perda 8-7-2 bulan, tidak semua kebupaten mengakomodirnya, sebagai sebuah. Upaya memperkuat negari gitu. Bisa lihat lah. Belum ada malah itu, itu kan jadi pertanyaan, saya barangkali memang mendorong, ya itu yang perlu kita persiapkan bersama gitu. Kalau enggak ya, apa yang menjeliti kita yang besar ini, sementara basisnya belum kuat, ya akan sulit menurut saya itu. Ya, karena kan begini juga dah, basisnya tungku-tiko sejarangan itu, ya itu kan ada di negari gitu ya, di level provinsi kan, walaupun meskipun ada lembaga seperti LKAM, juga ada bundok kandung, tapi kan akar adatnya itu kan, beliau-beliau itu juga yang duduk di sana, kan juga sebenarnya basisnya di negari gitu. Nah, kalau memang serius ya, saya termasuk begini mengatakan ya, kenapa tidak di negari yang kemudian kita coba implementasikan gitu. Jadi, saya bayangin, kalau lah semua adat, istiadat, nilai-nilai agama itu, kemudian menaruh lah, itu menjadi memang betul-betul mengakar di kehidupan kita, dan itu tumbuh di negari, ya kan, itu saya pikir ya, sebenarnya sementara badan, istimewa kan begitu. Dimana kan kewenang-kewenang itu kan, semuanya kan, bicara tentang ulaya, misalnya kalau itu dengan semua keistimewaan, kan juga tetap aja, basisnya kan di negari gitu, bukan kelihatan provinsi, seperti itu kan. Iya. Iya kan? Makanya, ya, jadi, jadi, negari ini memang menjadi basis kita ya, karena memang, kalau melihat sejarah, yang diangkat itu adalah, konfederasi, dari otonomi yang ada di negari itu, kalau itu yang dikaji betul kembali, kemudian dikonstruksi ulang kembali, dengan tentu dengan, dengan cara menyesuaikan dengan, struktur ketataan negaraan kita, kemudian perkembangan zaman, saya pikir itu menjadi identitas, yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain gitu, persoalannya sekarang ini kan, kita mengkonstruksi, itu kan setengah-setengah, paling baru kerangkaan saja, wah ini negari otonom gitu, nah kemudian terkenal dengan, apa, musyawara deliberatif gitu, ya, apa, demokrasi deliberatifnya gitu, nah persoalan seperti ini kan, juga perlu dikembangkan lebih jauh, contohnya musyawara deliberatif, seperti apa sebenarnya, yang memang menjadi kerangka, berpikir, orang Minangkabau itu, karena di negara barat, juga ada istilah demokrasi deliberatif gitu, yang posisinya berada di tengah, menjembatani antara, demokrasi liberal itu sendiri, dengan demokrasi yang partisipatif, posisi yang tengah deliberatif inilah, kalau yang demokrasi yang liberal itu, letaknya pada individu, ya, kalau yang partisipatif, letaknya pada kebersamaan, gotong royong, kalau demokrasi yang ini, antara dua itu, individunya dihargai, tapi dalam konteks, kebersamaannya juga gitu, jadi memang itu yang harus, dikasih kembali gitu, nah persoalan sekarang ini, kan juga tidak nampak, seperti apa, sungguhnya itu, karena kalau kita katakan, oh ini kan karakter orang Minang, adalah demokrasinya, musyawara upakannya, dengan cara deliberatif, pertanyaannya adalah, apakah di desa, yang ada di Jawa itu, tidak juga musyawara upakannya, karena musyawara upakannya itu, bukan ciri-ciri hanya Minangkabau, di Jawa, di Indonesia malah gitu, sila keempat, nah sila keempat, bagaimana kita mengatakan, dimana identitas, deliberatif itu dimana gitu, yang musyawara upakannya itu dimana gitu, apakah yang sekedar, apa, mamangan adat ya, kalau boleh lah bisa digolongkan, kalau tidak bisa dilayangkan, hanya sekedar itu, bagikannya apa, banyak orang muda, tidak tahu gitu, nah barangkali itu mungkin, perlu dikembangkan, lebih awal, sehingga baru kita katakan, ini loh keistimewaan, orang Minangkabau itu, iya, jadi, apa ya betul, yang mungkin kita munculkan, sebagai sebuah istimewaan itu, memang istimewa gitu, dan itu tidak ada di tempat lain, dengan itu, nah itu dia yang pernah, saya akhini, itu ada di tempat lain, dengan nama yang berbeda, iya, contoh, Bung Jarko, walaupun orang mengatakan, di Aceh juga, walaupun orang mengatakan, oh itu kan belajar Keminangkabau, tahun 2001, oke lah, tapi kan dia dibawa, ABSBK-nya itu, terus mana lagi, istimewa orang Minangkabau itu, Negeri Sembilan juga, iya, adat berpati, katanya sana kan, di Gorontalu, mungkin itu yang perlu dikali, iya, ABSBK juga dia, iya lah, tapi ya Pak, ketika saya gali, informasi, cerita, oh dulu, awal otonomi daerah, dulu dia datang ke Ismatra Barat, belajar tentang, adat besar di Sarak, Sarak di Ketabullah, sehingga, mereka menggunakan istilah yang sama, ada yang mengatakan seperti itu gitu, dan akhirnya dibawalah, tapi kalau ditanggalkan orang Gorontalo, oh enggak ada, kami juga punya nilai filsafah seperti ini, coba kami membandingkan, misalnya, ini sebetulnya, iya, substansinya kan ada juga di sana, kan begitu, nah itu, katanya istimewa, yang mungkin ya, matrilinial, nah ini katanya memang, tapi kan, secara, apa sih efeknya, kecuali persoalan, pewarisan, persoalan suku, gitu kan, apakah efek, proses kebahan, ada efek yang lain, kalau itu, kalau matrilinial itu, sebagai suatu, pewarisan, dan sebagainya, bahkan, adat kita nih, bersama di Sarah, Sarah ini menangkap, bukan kepada perempuan loh, di Sarah, di Islam itu kan, kayak laki-laki kan, kan itu yang dikritik Hamka, kan, apakah itu istimewaannya di sana gitu, padahal kita mengatakan, adat bersama di Sarah, Sarah bersama di Kitabullah, nah kalau Sarah bersama di Kitabullah, berarti kan, adat kita ini kan, tidak bersandarkan kepada, inilah ya, itu kan memang debatnya panjang lah, itu saya gak tau persis, katanya ada yang mengatakan, ini kan, pusako randa, pusako tinggi, ya oke lah. Tapi, bahwa itu istimewa, saya iya, tapi, bahwa itu harus di, lalu menjadi dasar istimewa itu, saya pikir belum, belum nyambung sana. Iya, mungkin, mungkin seperti itu ya, tapi mestinya juga, kita, harus bertanya juga, Charles, karena, saya khawatir juga, kalau kita yang men-clashboard itu, banyak orang tidak setuju nanti, memang harus di, di, ada juga diskusi, tim-tim itu, apa letak istimewaannya, baik kita lihat dalam konteks struktur ketatanegaraannya, sejarahnya, dan kaitannya dengan keindonesiaannya, kalau gak ketemu itu, sulit menurut saya gitu, apakah kita harus percaya. karena nih, nah ini, ini, di kunci terakhir, ini, ini disini yang udah menjadi kuncinya, kalau kita mau istimewa itu, di ayat 1 itu, negara mengakui dan menghormati, satuan-satuan pemerintahan daerah, yang bersifat khusus, atau bersifat istimewa, diatur dengan nunggak, ini yang kemudian, jadi yang diakui negara itu, satuan-satuannya, ya, bukan, karakter-karakter ciri-cirian tadi, kalau karakter-karakter ciri-cirian tadi, itu, masuk ke pasal 18, di ayat 2, dan itu, tidak berimplikasi kepada, keistimewaan daerah, kata 18, negara mengakui dan menghormati, kesatuan masyarakat, hukum adat, beserta hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, menteri, kesatuan Republik Indonesia, jadi, saya mengatakan begini, kalau kita mau minta istimewa, pasal 18, yang ditanya pertama adalah, apa, susunan pemerintahan yang istimewa itu, di Sumatera Barat, dan dari diskusi kita tadi, saya pikir, belum ketemu ya, satuan istimewa daerah istimewa itu, sorry, satuan pemerintahan yang khusus itu, ada di negara, dan itu tidak pada, level provinsi, makanya kemudian, dan itu saya pikir, dari sejala juga, dari Undang-Undang Desa, Undang-Undang Desa, sudah bisa menjawab itu, nah, kalau hanya untuk mengakui, bahwa kita mati, menilai, ada keseluruhan, pesanisara, 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 dan yang lain-lain, persoalan ulaya, ya, di pasal 18B, ayat 2 itu sudah menjawab, jadi ini supaya clear juga, kapan kemudian daerah itu menjadi istimewa, yang menjadi tojuan utama itu tadi, satu pemerintahnya itu, yang khusus dan istimewa sehingga tadi yang Anda harus sampaikan, saya pikir, belum ketemu ya, struktur pemerintah yang istimewa dan khusus itu, apalagi pada level provinsi maupun di kabupaten kota, karena kalau itu yang didorong DIM itu kan, katanya kan levelnya provinsi gitu ya yang kita sepakati tadi, yang istimewa itu memang negari, tapi negari itu kan sejarahnya kan republik kecil dan konfederasi sifatnya, letaklah apakah ruyung hari ini adalah Sumatera Barat dalam konteks provinsi, itu dimana istimewanya gitu, tapi belum representatif juga nah, makanya di dalam saya ada bula sendiri kan oh iya, iya ini ya, kerajaan apa ya agak agak apa ya, agak rumit kalau kita bicara tentang kesimewaan dan menggali akar kesimewaan itu sendiri gitu nah tapi bagaimanapun Charles, saya yakin tentu ada ada argumentasi lain ya karena ini perspektif saya ya ada argumentasi lain dari bapak-bapak pendiri pengusul itu yang mungkin perlu juga kita dengarkan gitu saya gak tau persis ya andainya ada beliau disini kan juga enak kita diskusikan gitu kan, baru kita lihat konstruksi dalam konteks bernegara ini nanti diundang di sesi berikutnya ya oke boleh konteks modernnya gitu karena begini karena begini negara dalam hal pemerintah yang berkuasa tentu akan melaksanakan undang-undang itu dengan konsekuen gitu gak mungkin dia bisa mengubah-ubah seperti itu saja gitu apalagi bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang memang tidak boleh demand demand nah kalau seandainya muncul karakter-karakter identitas masing-masing daerah itu tidak ada bedanya dengan negara federal sebenarnya gitu mau itu diakui semuanya nah dalam konteks negara kesatuan kita hari ini bukankah tadi Bung Carus mengatakan itu sudah diakui bahkan undang-undang desa mengatakan seperti itu di garis bawah ilah otonom dia melaksanakan itu dan di backup lagi dengan biaya-biaya untuk menyelenggarakan keistimewaannya itu atau keautonomiannya itu nah kenapa memang tidak itu saja yang di coba dikembangkan bukan dikonstruksi menjadi persoalan politik yang kita anggap sebagai keistimewaan di lekel provinsi yang menurut saya itu juga tidak akan mungkin jadi itu kayaknya diskusinya iya iya jauh juga dari akarnya kalau lekel provinsi karena kan keistimewa itu sebenarnya tadi seperti itu sepakat kalau mau didiskusikan di negari begitu dia ditarik ke provinsi ya akarnya seluruh hilang iya kalau memang kita mengakar muda sejarahnya mestinya bukan daerah istimewa menangkabau atau mungkin istimewanya kemudah konfederasi itu nanti jadi gubernur itu ada lagi simbol aja lagi gak ada lagi namanya gubernur gubernur itu simbol tapi wakil pusat di daerah saja mereka jadi rumit sistem kita tentang negara kita jadinya jadi barangkali menurut saya memang apa namanya ya saya setuju dengan Bu Charles sudah diakui oleh negara tentang tentang level terendah keistimewaan atau keunikannya itu adalah pada otonomi di negari itu nah sekarang itu barangkali yang perlu kita kembangkan nah kalau melihat kondisi hari ini dengan perda 7 2018 yang hari ini sampai hari ini saya gak tahu perjalanan katanya kondisi agam sudah mulai mengarah ke sana belum belum juga lagi nah persoalannya sekarang ada apa dengan perda itu kenapa kalau omong perda itu mengakui keistimewaan dalam tanda kutip tadi kenapa keubatan kota juga tidak keubatan maaf keubatan tidak mengakomodir itu atau dalam konten ini perda aja direvisi merujuk pada perda 8 27 2018 ya ternyata tidak juga nah ini kan menjadi persoalan artinya negari adat itu yang diminta itu itu belum belum sesuai dengan aspirasi masyarakat di negari menurut saya mungkin itu yang perlu kita dalami yang kita kaji ke kewalahan juga dinas PMD pembangunan masyarakat itu nah kita tahu itu sudah berapa kali sosialisasinya itu tapi juga sampai hari ini juga tidak berhasil menurut saya nah kalau itu saja difokuskan barangkali ya secara perlahan nampak keistimewaannya kalau memang berimplikasi kepada yang Bung Chandra sampaikan pada konteks kata pemerintahan di provinsi sampai ke bawah itu jelas ya dan itu pernah ada baru baru bisa kita katakan ini loh berbedanya dengan daerah lain tapi kalau tidak ya sama saja menurut saya ada Marga ada Gampong ada Mandopo di Gambi ya saya pikir sama dengan desa di Jawa Mbak Nari ini bagian terakhir yang sampaikan Al ya saya pikir waktu cukup memaksa kita harus berhenti Al dan ini sudah lebih setengah jam luar biasa tadi Al mengatakan ya kalau memang Nagari itu hidup dengan karakter-karakter kehususannya yang masing-masing sesuai dengan apa yang kita cita-citakan terutama misalnya melalui skema desa adat yang ada di Perdana Gari misalnya 7.018 itu dan itu semuanya tumbuh di implementasikan di seluruh Sumatera termasuk juga di mentawai karena itu basisnya adalah di Kabupaten dan saya pikir justru kenapa akhirnya nanti ya keistimewannya jadi kita implementasikan dulu apa yang kita katakan sebagai filosofi hidup kita bagaimana pengelolaan pelayar bagaimana berpemerintahan sesuai dengan adat itu di Nagari ini membasuk dari bawah jadi wajah ini akan membasuk dari bawah tumbuh dari Nagari dan begitu secara umum itu bersihkan cara elit yang muncul dari atas dan monat juga ya kemudian ternyata basisnya di Nagari juga kita pertanyakan salah satu faktanya itu tadi karena kan sejauh apapun kita bicara tentang Direkti Memo Minokabau pasti kita akan kembali ke desa atau Nagari yang ada di Sumatera Barat kira-kira siap tidak untuk implementasinya kalau instrumen itu tidak tumbuh dan hidup di Sumatera Barat saya pikir ini hanya menjadi cerita wacana diskursus akademik untuk melengkapi literatur kita bersama saya pikir itu terima kasih luar biasa perspektif politik sosial bicara tentang tim tidak juga menyesuaikan pendapatan gimana harapannya kalau memang ada bapak-bapak pengusul itu akan enak diskusi kita agak-agak ini diskusi kita harapan saya gitu biar tahu juga konstruksi saya pikir momennya juga akan ada nanti siap insyaallah kali ini sekarang juga akan ada revisi katanya kan pemerintah lagi menyiapkan DPR revisi undang-undang tentang pembentukan beberapa provisi yang ada di Sumatera Barat di Indonesia tidak di Sumatera Barat dan saya pikir di bagian-bagian itu mungkin kita bisa diskusikan konsten substansi tapi tidak dalam rangka bungkus yang tadi bukan dim lagi ya iya terima kasih Assalamualaikum Wr Wb pendengar BCL penonton semua dari kanal Langgan Budai Diri demikian BCL kita kita sudahi salam sehat selalu selamat menikmati pen Villain yang main pen 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 Terima kasih telah menonton!